Nah pemirsa ternyata pada tahun 2020 lalu jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia itu bahkan mencapai 229 juta jiwa dan diproyeksikan nih pemirsa pada tahun 2050 mendatang jumlah penduduk muslim secara global atau di dunia ini akan menyentuh angka 2,8 miliar jiwa tentunya jumlah yang bukan sedikit begitu ya pemirsa dan gak heran deh kalau ternyata Indonesia ini memiliki potensi industri halal yang cukup besar tapi mungkin masih ada juga nih yang bingung sebenarnya industri halal sama industri pada umumnya itu bedanya apa sih perbedaannya terletak dari mana dan mungkin dari definisinya juga apa gitu ya bedanya oke kali ini saya akan coba menjelaskan soal industri halal jadi industri halal ini merupakan satu istilah yang digunakan ya pemirsa untuk menggambarkan kegiatan industri dimulai dari proses pengambilan bahan baku kemudian juga proses pembuatan hingga pada akhirnya nanti menghasilkan satu produk-produk halal jadi mulai dari proses pengambilan sumber daya sampai dengan proses pembuatannya itu harus selalu mengikuti syariat Islam pemirsa nah itulah yang membedakan industri halal dengan industri pada umumnya dan tentunya berbagai macam jenis industri halal ya bagian-bagiannya di Indonesia juga cukup banyak sekali nih dimulai dari makanan halal kemudian pariwisata halal, kosmetik halal, farmasi halal hingga fashion halal atau fashion muslim oke lantas kalau tadi jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020 aja nih udah menyentuh angka 229 juta jiwa lantas sebenarnya gimana sih potensi industri halal yang ada di Indonesia besarnya itu seberapa sih pemirsa untuk lebih jelasnya langsung saja yuk kita saksikan tayangan berikut ini soal potensi industri halal Indonesia potensi pengembangan produk halal Indonesia terus meningkat seiring dengan semakin tingginya permintaan global Bank Indonesia mencatat hingga akhir semester pertama ekspor produk halal telah tumbuh 46% yang diperkirakan akan terus meningkat pengembangan produk makanan halal Indonesia terutama untuk pasar ekspor terus mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah 2021 Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng menyebutkan ekspor produk makanan halal Indonesia mencapai 10,4 miliar dolar atau setara dengan 147,68 triliun rupiah angka ini tumbuh 46% sepanjang semester pertama tahun 2021 Sugeng menilai potensi pasar ekspor produk halal sangat terbuka Peng Indonesia juga mencatat sektor unggulan industri halal yang meliputi makanan busana dan pariwisata juga tumbuh 8,2% di kuartal kedua 2021 Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan usaha syariah yang terus pulih perlu terus didorong ke depan menjadi pendorong pemulihan ekonomi yang masih tertekan akibat pandemi COVID-19 Halal Indonesia berada 3 bulan 2 tahun ini berhasil dikirim ke pasar global dengan nilai mencapai 10,4 miliar dolar atau tumbuh sekitar 46% Perkembangan ini memperlihatkan percensi optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah agar dapat memanfaatkan peluang pasar global sehingga dapat terus mendorong pemulihan ekonomi nasional Pemerintah pusat dan daerah juga terus mendorong perkembangan ekonomi syariah dengan meningkatkan peran UMKM dalam potensi ekspor halal yaitu dengan mendorong keikut sertaan UMKM binaan dalam setiap ajang ekonomi syariah Jakarta, Raja Patmo, IDX Channel Nah pemirsa kalau kita ngomongin soal industri halal memang terbagi-bagi lagi atas beberapa jenis ya jadi ada beberapa bagian nih di dalam industri halal Indonesia salah satunya adalah makanan halal dan ternyata makanan halal ini tidak hanya diminati oleh masyarakat di dalam negeri sendiri tapi juga masyarakat luar atau di negara-negara lain ini minat banget sama makanan halal ataupun bahan baku makanan halal yang dihasilkan oleh Indonesia jadi artinya pasar ekspor untuk makanan halal dan produk bahan baku makanan halal Indonesia ke negara-negara lainnya ini sangat tinggi pemirsa dan beberapa jenis bahan baku makanan halal yang paling diminati oleh masyarakat di negara-negara lain gitu ya pasar ekspornya yang pertama ini adalah yang berhubungan dengan CPO seperti margarin kemudian ada minuman kopi kemasan dan juga ekstra kopi nah kalau kita ngomongin soal kopi memang sih beberapa tahun belakangan ini mungkin sekitar 4-5 tahun belakangan kopi ini menjadi salah satu minuman yang digemari oleh masyarakat ya tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat di negara-negara lainnya bahkan para pelaku usaha yang menjual kopi ya baik itu kopi kemasan maupun kopi-kopi bubuk begitu pemirsa ini banyak yang melakukan inovasi nah salah satunya adalah ketika PSBB kemudian ada PPKM ada PSBB ketat banyak sekali nih para pelaku usaha kopi yang berinovasi mengeluarkan kopi kemasan dengan ukuran yang cukup besar yaitu sekitar 1 liter mungkin kopi kemasannya ini dicampur dengan cincau mungkin dicampur juga dengan jelly atau mungkin juga dicampur dengan bahan-bahan lainnya yang membuat para masyarakat atau para customer ini semakin minat untuk membeli produk tersebut jadi gak heran ya kalau kopi kemasan dan juga ekstrak kopi ini banyak sekali diminati oleh masyarakat tidak hanya di dalam negeri tapi juga di negara-negara lainnya nah gak cuma soal makanan halal yang pemirsa selanjutnya ada kosmetik halal jadi kosmetik halal ini adalah kosmetik yang memang dinyatakan aman digunakan dan juga mengandung produk-produk atau bahan-bahan yang memang halal dan tidak mengandung produk-produk seperti atau bahan-bahan ya seperti elastin dan juga ekstrak placenta yang memang itu tidak diperbolehkan dalam kosmetik halal kemudian ada lagi ya gak cuma makanan halal dan kosmetik halal masih ada soal pariwisata halal nah sebenarnya apa sih ini yang ngebedain antara pariwisata halal dan pariwisata pada umumnya jadi kalau pariwisata halal ini memang sebenarnya sih diperuntukkan bagi masyarakat muslim atau keluarga-keluarga muslim yang ingin berwisata jadi terlihat nih perbedaannya salah satu contohnya ya untuk di tempat pariwisatanya atau di perhotelannya misalnya nih pemirsa tidak boleh menjual makanan atau minuman yang mengandung alkohol kemudian juga dari tempat berenangnya misalnya di hotel gitu ya atau tempat spa itu antara wanita dan laki-laki tidak boleh dicampur jadi harus memang berwisatanya ini mengikuti syariat-syariat Islam pemirsa dan banyak juga nih wilayah-wilayah di Indonesia yang akan dikembangkan menjadi industri pariwisata halal salah satunya adalah di Sumatera Barat dan juga di Lombok kemudian tidak hanya makanan halal, kosmetik halal, pariwisata halal tapi juga masih ada ini yang namanya fashion halal atau fashion muslim nah bedanya fashion muslim ini dengan fashion pada umumnya ya atau busana pada umumnya nih pemirsa kalau fashion muslim atau fashion halal ini pakaiannya itu ketika digunakan tidak boleh terlalu ketat tidak boleh transparan dan tidak boleh membentuk tubuh jadi itulah yang membedakan fashion muslim atau busana muslim atau busana halal gitu ya dengan desain-desain fashion pada umumnya dan sejauh ini juga tentunya sudah banyak banget ya aksi-aksi atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendukung kemajuan industri halal di dalam negeri sendiri apasajakah itu langsung saja bersama-sama kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa Trade Expo Indonesia ke-36 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan secara digital Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berharap Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan pada 21 Oktober hingga 4 November mendatang akan menghidupkan kembali perdagangan global yang lesu akibat pandemi Lutfi menargetkan total transaksi hingga 1,5 miliar dolar Amerika Pada Trade Expo Indonesia ke-36 tersebut ditargetkan diikuti oleh seribu perusahaan dan 500 ribu visitor dan buyer dari mancanegara sehingga menjadi momentum memperkenalkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia Dalam perhelatan Trade Expo Indonesia ke-36 akan diadakan Muslim Fashion Festival sebagai upaya memperkenalkan fashion muslim Indonesia yang menjadi kiblat fashion muslim dunia Salah satu hal berbeda yang saya sangat banggakan pada T tahun ini untuk pertama kalinya akan diselenggarakan forum khusus terkait industri halal yaitu Halal Trade Forum dengan berkolaborasi dengan Indonesian Fashion Chamber juga akan menyelenggarakan Muslim Fashion Festival dengan rangkaian kegiatan Muslim Fashion Show dan juga Talk Show Hal ini kami lakukan dengan upaya nyata untuk memwujudkan Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia serta menjadi kiblat industri fashion muslim dunia Lutfi optimis dengan kondisi ekonomi global yang sudah mulai membaik Trade Expo Indonesia ke-36 bisa menjadi sarana yang baik bagi pelaku usaha untuk meningkatkan transaksi dagang Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel Wah ternyata salah satu dukungan pemerintah untuk terus mengembangkan industri halal di Indonesia adalah tadi ya pemirsa dengan menyelenggarakan Trade Expo ke-36 dan yang paling menariknya lagi ternyata di TEI ke-36 tersebut ini pemerintah juga menyelenggarakan Fashion Muslim Festival nah gak cuma Trade Expo yang ke-36 tapi Bank Indonesia bekerja sama juga nih pemirsa dengan ekosistem ekonomi keuangan syariah untuk menggelar Indonesia Syariah Economic Festival atau ISIF ya dan diselenggarakan pada bulan Oktober nih bulan ini di tahun 2021 dan dari berbagai macam bagian industri halal di Indonesia memang yang paling diminati oleh masyarakat luar dan juga masyarakat Indonesia atau paling pertumbuhannya paling tinggi lah gitu pemirsa ya adalah makanan halal dan juga Fashion Muslim jadi untuk makanan halal sendiri ya terutama ekspornya nih pemirsa ke negara-negara lainnya ini menempati urutan keempat terbesar di dunia sedangkan untuk Fashion Muslim atau busana-busana Muslim, busana syariah gitu ya menempati posisi ketiga terbesar di dunia pemirsa kemudian menurut data dari Bank Indonesia sendiri untuk pertumbuhan industri halal di kuartal ke-2 tahun 2021 ini termasuk pariwisatanya, kemudian kosmetik, makanan, dan fashion ya ini menembus angka 8,2 persen bahkan pertumbuhannya ini lebih tinggi dari PDB Indonesia yang sekitar 7,07 persen nah kalau ternyata sudah banyak sekali dukungan dari pemerintah yang dilakukan atau diberikan untuk mendorong terus tumbuhnya industri halal di Indonesia kemudian kita lihat dari pangsa pasarnya juga semakin tinggi kita pun sebenarnya sebagai masyarakat bila bisa memanfaatkan peluang yang ada kita juga bisa menjadi bagian dari tumbuhnya industri halal di Indonesia nah berikut ini pemirsa bisa saksikan beberapa ide bisnis yang memang berkaitan dengan industri halal pemirsa kita saksikan lewat infografis berikut ini dimana ini adalah beberapa ide bisnis makanan halal yang bisa Anda jalankan pemirsa yang pertama ini adalah krafel nah krafel ini sebenarnya singkatan dari kroisang wafel nah krafel ini memang terbuat dari tepung terigu berprotein tinggi pemirsa dan proses pembuatannya ini sebenarnya mirip dengan pembuatan roti ya jadi menggunakan ragi ketika adonannya ini sudah jadi nanti pemirsa tinggal taruh di alat yang memang bisa membuat adonan tersebut menjadi lebih pipih jadi nanti pada akhirnya ini akan membentuk yang namanya krafel tadi bahkan kalau pemirsa perhatiin nih ya di Instagram, di Youtube maupun di sosial media lainnya di TikTok dimanapun gitu ya banyak banget nih masyarakat yang lagi konsumsi krafel karena memang si krafel ini sedang naik daun jadi ini bisa kita jadikan ya salah satu ide untuk berbisnis dan memang dari pembuatan krafel ini juga menggunakan produk-produk atau bahan baku yang dinyatakan halal pemirsa kemudian gak cuma krafel ini masih ada salmon mentai nah salmon mentai ini juga sempat hits ya beberapa waktu lalu mungkin sampai saat ini juga masih hits dan biasanya salmon mentai ini dijual bersama dengan nasi atau kalau mau yang lebih sehat lagi nih pemirsa salmon mentainya ini dijual diganti ya nasinya ini akan diganti dengan yang namanya beras sirataki atau mie sirataki jadi cocok nih untuk orang-orang yang diet dan kemudian juga masih ada rice box kemudian masih ada olahan coklat kemudian juga masih ada keripik umbi-umbiannya seperti singkong dan juga pisang bahkan hingga saat ini pemirsa dukungan pemerintah untuk industri halal Indonesia ini gak cuma tadi ya menggelar pameran-pameran soal industri halal tapi juga telah membuat kebijakan sertifikasi halal gratis bagi UMKM jadi tunggu apa lagi peluangnya udah ada pasarnya juga udah ada tinggal niatnya aja nih dari pemirsa kalau pengen berbisnis ya lewat industri halal ayo segera dilaksanakan jangan sampai ditunda-tunda dan semoga pembahasan pada siang hari ini bisa menjadi sumber referensi dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua selamat menikmati